Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang, Muhammad Faizal dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yusuf bersama ikut mengangkat kotak berwarna coklat berisi surat suara dari atas lori ke dalam gudang logistik tersebut Muhammad Faizal mengatakan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri diangkut menggunakan transportasi laut, yaitu KM Bukit Raya yang menyandar di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Kabupaten Bintan Setelah ini pihaknya akan melakukan sortir surat suara untuk memenuhi kebutuhan pilkada serentak tahun 2024 di kota Tanjung Pinang, baik itu surat suara calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang dan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri Selama disimpan di gudang logistik, surat suara untuk memenuhi kebutuhan pilkada serentak tahun 2024 akan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polresta Tanjung Pinang Selain dijaga polisi, surat suara tersebut dipantau dengan kamera CCTV terdapat di dalam gudang logistik sehingga pergerakan surat suara diketahui langsung oleh KPU Republik Indonesia Tanjung Pinang kembali menerima surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri diangkut Riau sebanyak 176.639.000 lembar Nah ini baru saja tadi kita terima tadi kapal yang mengangkut KM Bukit Raya baru sandar di Pelabuhan Seribain dan Kinjam itu jam 7 pagi kemudian dilanjutkan proses loading ke truk dan langsung diantar ke gudang KPU Bukit Raya Selanjutnya nanti kami akan melakukan sortir lipat Insya Allah akan kita lakukan mulai hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Andri Drisas Mito UTV melaporkan